Halo, thank you udah mampir lagi ke channel saya. Hari ini saya mau menggambar sebuah pemandangan sudut kota di prefektur Gunma, Jepang. Untuk gambar kali ini, saya menggunakan referensi foto dari teman saya di Instagram yang bernama Daisuke Saito atau account Instagramnya Toratabix. Saya memulai gambar ini dengan menggambar sketsa menggunakan pensil mekanik saya untuk membuat garis tipis-tipis. Saya rasa sketsa pensil saya sudah cukup. Sekarang saya mau mengaplikasikan Fluid Mask ke dalam gambar saya. Ini adalah Fluid Mask saya. Fluid Mask ini berbentuk marker yang di dalamnya berisi cairan masking yang cara pengaplikasiannya seperti menggunakan spidol. Fluid Mask ini saya beli sekitar 1 tahun yang lalu. Dan sepertinya ujung atau tipnya sudah mulai mengering. Saya harus menunggu sambil menggoyang-goyangkan marker ini agar cairan di dalamnya bisa menyerap ke tip dari marker ini. Sekarang marker ini sudah lancar. Ini adalah bagian-bagian yang ingin saya tutupi agar tidak terkena cat ketika saya mengulas di bagian ini. Sekarang bagian-bagian yang saya inginkan sudah tertutup dengan Fluid Mask. Dan saya akan melanjutkan dengan proses pewarnaan. Sebelum mulai mewarnai, saya akan membasahi kertas saya sehingga kertas saya lembab. Untuk melakukan ini, akan lebih mudah menggunakan kuas yang bisa menampung banyak air, seperti kuas mop saya ini. Setelah saya rasa kertas saya sudah cukup lembab, saya akan mulai memasukkan warna-warna sebagai layer pertama. Sekarang saya menggunakan kuas dagger saya. Kuas ini memiliki ujung yang runcing, panjang bristal yang lumayan panjang, dan sisi kuas yang pipih. Kuas ini cocok sekali dipakai untuk menyapu bagian-bagian yang lebar. Yang saya suka dari kuas dagger ini adalah karena bristalnya cukup panjang, dia bisa menampung banyak cat. Ujung runcingnya bisa saya pakai untuk membuat detail, dan pinggiran yang pipih bisa saya gunakan seperti saya menggunakan flat brush. Sekarang saya mau cerita sedikit tentang prefektur Gunma yang menjadi objek gambar saya kali ini. Prefektur Gunma terletak di arah barat laut kota Tokyo. Untuk menuju ke sana, dari Tokyo, kita bisa menggunakan kereta cepat Shinkansen dengan waktu tempuh sekitar 50 menit, atau dengan kereta biasa dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Salah satu daya tarik prefektur ini adalah onsen atau pemandian air panas. Salah satu onsen yang paling terkenal di Jepang terdapat di prefektur ini, yaitu onsen Icaho. Onsen Icaho adalah onsen bersejarah yang memiliki beberapa keunikan. Di onsen ini terdapat mata air yang warna airnya agak keemasan atau biasa disebut dengan golden hot spring. Warna keemasan ini didapat karena mata air ini memiliki kandungan sulfat. Mata air ini konon dipercaya dapat menyembuhkan sakit pada otot, persendian, dan juga dapat meredakan kelelahan. Selain itu, di onsen ini terdapat juga mata air yang airnya jernih yang mengendung asam silikat yang berhasiat untuk mengembalikan kebugaran. Ada satu informasi umum yang harus diketahui oleh para pengunjung, bahwa untuk memasuki onsen, badan kita tidak boleh memiliki tato. Karena di Jepang, tato masih dinilai tabu untuk dipertontonkan di depan umum. Dan juga, tato memiliki sejarah budaya kekerasan di Jepang. Kembali lagi ke gambar saya. Sekarang saya sudah mengganti kuas saya dengan kuas round. Karena di proses ini, saya akan banyak berurusan dengan membuat detail. selamat menikmati. Sekarang saatnya saya melepaskan fluid mask dari gambar saya. Biasanya, untuk melepaskan fluid mask, saya hanya perlu menggosok-gosok bagian yang terdapat fluid mask. Tapi sepertinya karena fluid mask ini sudah terlalu lama tidak dipakai, cairannya agak sedikit sulit untuk dilepaskan dari atas kertas. Untuk itu, saya akan menggunakan menghapus karet saya untuk menggosok bagian yang terdapat fluid mask dan melepaskannya dari atas kertas saya. Sekarang semua fluid masknya sudah terlepas. Tapi di bagian yang tadinya terdapat fluid mask, saya bisa melihat ada sisa-sisa warna biru yang sepertinya luntur dari fluid mask tadi. Jadi, sepertinya fluid mask ini sudah tidak bisa saya pakai untuk gambar-gambar selanjutnya. Setelah melalui beberapa layer pewarnaan, sekarang saya tinggal menambahkan beberapa detail pada gambar ini. Antara lain, detail tulisan pada papan reklama dan beberapa tekstur yang ingin saya tambahkan. Untuk detail di gambar lampu ini, saya ingin supaya lampu ini terlihat seperti terang dan bercahaya. Untuk itu, saya akan menerapkan sedikit teknik lifting di area ini. Lifting adalah teknik di mana kita mengangkat beberapa bagian cet dari atas kertas. Untuk melakukan lifting, kita perlu membasahi kertas sampai dia lembab. Lalu di bagian yang sudah lembab itu, kita gosok-gosok dengan tisu atau lap. Kertas yang bagus akan mudah dikoreksi warnanya dan akan mempermudah untuk teknik lifting ini. Sekarang saya mau pakai kertas 100% katun dan pengangkatan warna pun dapat dilakukan dengan cukup mudah. Selanjutnya, saya akan mencap gambar ini menggunakan cap nama saya yang kebetulan saya beli ketika saya berada di Jepang. Cap ini disebut Hanko dan sangat umum digunakan oleh warga Jepang. Saya mendapatkan cap ini dengan membuatnya di vending machine di salah satu toko serba ada di Jepang. Untuk mendapatkan cap ini, juga dengan tempat dan bak tintanya, saya perlu membayar sekitar Rp280.000. Dan proses pembuatannya selesai dalam waktu 10 menit. Menurut saya, cap ini adalah salah satu ide souvenir atau oleh-oleh yang menarik apabila Anda ingin berpergian ke Jepang. Oke, inilah gambar saya kali ini. Secara keseluruhan, terlepas dari fluid mask yang luntur, saya lumayan puas dengan gambar ini. Terima kasih ya, udah nonton. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe ke channel saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya ya. Bye-bye.